Agama lainnya ada? Ada lah? Jadi agama yang Allah perintahkan Agama yang Allah jadikan Untuk semua manusia Itu hanya agama Islam Tidak ada agama Yang lain lagi, gak ada Jadi kitab sucinya Pun Itu kitab sucinya untuk orang Islam Semuanya Dan kitab suci itu bersambung Tidak berbeda-beda Perintahnya, tidak Sekarang kan enggak Kita menganggap bahwa Kitab Injil itu untuk orang Kristen Kitab Zabur Kitab Taurat Untuk orang Yahudi Al-Quran untuk orang Islam Terus Ajaran ketiganya ini berbeda Beda Yahudi ajarannya sendiri Islam sendiri Terus Mas Rani Sendiri Tidak benar itu Tidak ada agama lain selain agama Islam Agama itu hanya ada agama Islam Selainnya agama Islam Itu bukan agama yang diturunkan oleh Allah Agama yang diturunkan oleh Allah Hanya agama Islam Jadi sejak Nabi Adam Sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu semua agamanya agama Islam Ini salah kalau kita dengar Nabi Muhammad itu yang bawa agama Islam Itu salah Nah sekarang pertanyaannya begini Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Membawa agama Islam Kapan Kapan Komanya ditanya Oh Mulai usia 40 tahun Dia mulai menyampaikan agama Islam Nah pertanyaannya Sebelum 40 tahun Nabi agamanya apa Tidak punya agama Tidak punya agama Agamanya apa Bapak-bapaknya agamanya apa Cuma mikirnya begitu saja Jadi kalau Nabi Muhammad itu Pembawa agama Islam Terus sebelumnya itu agamanya apa Waktu Nabi kecil Waktu Nabi sebelum 40 tahun Itu agama Nabi itu apa Tidak punya agama dong Atau Nabi ikut Nasrani Terus pindah ke Islam Gimana sih Jadi Luruskan pahamnya anak-anak kita Jangan sampai mereka memahami Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu membawa agama Islam Bukan Agama Islam ada sejak Nabi Adam Alaihi Salam Kalau Nabi Muhammad bawanya apa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Membawa Al-Quran Betul Karena kitab Al-Quran Allah turunkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya jadi Kitab-kitab itu semuanya Bersambung Kayak ibaratnya Ibaratnya buku berjilid Jilid satu Jilid dua Jilid tiga Hingga Ketika kamu pegang jilid satu Terus datang perintah Kamu harus ganti kitab Ya kamu siap ganti Kenapa Memang nyambung kitabnya Oh kitab ini bersambung Dan nabinya pun Tiap-tiap nabi demikian Nabi sebelumnya Berpesan nanti akan Setelah saya akan datang Nabi Anu Jadi nabi-nabi sebelumnya itu Berpesan kepada Orang-orang setelahnya Seperti nabi Isa alaihi wasallam Saya timimba di Ismuhu Ahmad Akan datang Setelahku nanti Nabi yang bernama Ahmad Nah nabi yang namanya Ahmad Itu nabi siapa Nabi Muhammad Assalamualaikum Kamu ketemu Ahmad Kalau kamu ketemu Ahmad Dia bisa keliru Mana nama Muhammad Di Quran Ada satu Itu juga ada nama Ahmad Berarti nabi itu Bulat Ahmad Maka muncul aliran Ahmad Dia Ini kira-kira Mengakui nabi itu Namanya Ahmad Nah nabi itu namanya berapa Nama nabi Muhammad Ada berapa Tiga ratus Makanya beli Nama-nama Nabi Muhammad Beli Tempel di rumah Wajimat Kalau ada anak Minta nama Pilih satu Nah kasih Satu Begitu Tidak Ketika kita itu Dimintai nama-nama Anak Maka pilihkan nama-nama Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua namanya mulia Semua Jangan cari di bahagogel Namanya Cari bahagogel Namanya Apa Ardian Sulisya Sapsapas Namanya Saya tanya Kalau kamu cari nama di google Bagus Nabi Bagus Artinya Bagus Tapi Nama itu Sudah pernah dipakai Sama siapa Tanyanya Orang pilih nama itu Pingin nama itu Bawa keberkahan Oh nama ini Pernah dipakai Sama si Anu Mudah-mudahan Saya Kebahagiaan Berkahnya si Anu Ini enggak Pilih nama yang Orang Belum pernah namain Nama itu Wah ini nama anak saya Baling aneh Belum ada orang Yang menamain Nama itu Terus dapat berkahnya Siapa Nama itu Namanya Nabi Nama keluarga Nabi Anak-anak Nabi Ini berkahnya Dari situ Walaupun Ditambahin nanti Askiah Tambahin Rijal Tambahin Pokoknya Tambah-tambah Yang aneh-aneh Namanya Bagus Tapi Keberkahannya Enggak ada Karena tidak diambil Dari nama-nama Orang-orang mulia Ya kembali Bahwa Semua kitab-kitab suci itu Adalah diturunkan oleh Allah Untuk Orang Islam Untuk Agama Islam Karena Agama yang Diciptakan oleh Allah Hanyalah Agama Islam Selainnya itu Bukan agama Islam Ada pun mereka Yang menamai Diri mereka itu Beragama Maka Nama agama itu Bukan muncul Dari Allah Tapi Muncul penamaan itu Dari kelompok Golongan mereka Sendiri Kayak Indonesia Indonesia ini Tidak boleh Orang Indonesia Tidak punya agama Maka kamu Yang tinggal di Indonesia Harus punya Agama Kalau kamu kok Belum punya agama Dipaksa kamu Untuk punya agama Agamanya apa Apa aja Mau bikin sendiri Yang penting Kamu punya Agama Untuk isi kolom KTP Karena ada agama Masa kosong Agama kok kosong Tidak boleh di Indonesia Maka muncul Agama Kristen Agama Buddha Agama Kenapa kok dianggap agama Karena memang Di Indonesia ini Tidak boleh Orang itu Tinggal disini Kalau gak punya Agama Sampai ada agama Kepercayaan Ada Itu agamanya Agamanya siapa itu Nabinya siapa Pokoknya agama Agama itu apa Agama itu Ajaran Yang mendekatkan Kamu Yang membawa Kamu Kepada Tuhan Jadi mereka Menganggap Ini juga Ajaran Ini juga Ajaran Ini juga Ajaran Maka tiap Ajaran Dilebeli Agama Agama Di dunia ini Banyak Agama Ada muncul Yahudi Muncul Nasrani Itu Aslinya Itu bukan Agama Yang diturunkan Oleh Allah Agama Yang dibentuk Oleh Kelompok Mereka Sendiri Lalu mereka Menamai diri Mereka Agama Dan kemudian Dilebeli lagi Agama Yang diturunkan Dari langit Tidak ada Agama Samawi Tidak ada Ini ada Sering sekarang Disebarkan Ada Agama Samawi Atau Agama Langit Apa Agama Langit Yahudi Nasrani Islam Ini Agama Langit Agama Yang diturunkan Dari Langit Tidak ada Adanya Kitab Yang diturunkan Dari Langit Benar Kalau Agama Dari Langit Tidak ada Agama Cuman Satu Agama Islam Kalau Kitab Betul Ada Empat Yang Itu Pun Yang Harus Kita Ketah Selainnya Apa Banyak Kitab-kitab Yang Allah Turun Tidak Cuman Empat Jadi Agama Islam Tidak Dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tapi Agama Islam Ada Sejak Nabi Allah Adam Alaih Salam Adapun Nabi Kita Muhammad Sallallahu Wasallam Itu Pembawa Kitab Al Quran Maka kita Harus Tahu Pembawa Kitab Suci Itu Didatangkan Kepada Mereka Seorang Malaikat Yang Bawa Berita Dari Allah Namanya Malaikat Jibril Alaih Salam Berapa Banyak Kitab Yang Allah Turunkan Kepada Para Nabi Maka Tidak Ada Yang Tahu Berapa Jumlahnya Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Para Malaikat Yang Mengantarkan Kitab Kitab Tersebut Jadi Nabi Nabi Yang Lain Itu Juga Banyak Diberi Kitab Tapi Kitab Kitab Mereka Itu Kita Tidak Nanti Berapa Jumlahnya Hanya Hanya Ada Beberapa Yang Diceritakan Dalam Al-Quran Tapi Kita Wajib Iman Allah Mengirimkan Kitab Kitab Selainnya Kitab Yang Empat Ini Ada Banyak Dan Yang Tahu Hanya Allah Sedangkan Kitab Kitab Yang Wajib Diketahui Secara Terperinci Itu Ada Empat Yang Pertama Kitab Taurat Yaitu Kitab Yang Diturunkan Kepada Nabi Allah Musa Alaihissalam Jika Bentuknya Kitab Itu Berarti Sudah Tersusun Sudah Berisi Lembaran Lembaran Ada Surat Ada Ayat Jadi Pertama Yang Turun Kitab Taurat Kemudian Yang Kedua Turun Lagi Kitab Zabur Yang Diturunkan Kepada Nabi Dawud Alaihissalam Terus Setelah Nabi Dawud Turun Lagi Kitab Berikutnya Namanya Kitab Injil Yang Diturunkan Oleh Allah Untuk Nabi Isa Alaihissalam Dan Terakhir Kitab Al-Quran Al-Gharim Yang Diturunkan Untuk Junjungan Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallam Jadi Empat Inilah Kitab Yang Kita Harus Kita Hafalkan Ada pun Kitab-kitab Yang Lagi Yang Allah Turunkan Kita Nggak Harus Menghafalkannya Karena Memang Kitab-kitab Tersebut Ulama Berbeda Beda Pendapat Ada yang Mengatakan Sekian Ada yang Mengatakan Sekian Karena Ada Perbedaan Maka Yang Lebih Baik Tidak Kita Ambil Semuanya Cukup Kita Imani Allah Mempunyai Kitab-kitab Suci Yang Diturunkan Kepada Nabi-Nabinya Selain Yang Empat Yang Kita Nggak Nggak Tahu Apa Namanya Ada berapa Jumlahnya Tapi Yang Kita Harus Ketahui Nama Dan Jumlahnya Itu Ada Empat Dan Nama Namanya Yang pertama Taurat Yang Kedua Zabur Yang ketiga Injil Yang keempat Al-Quranul Karim Jadi Nabi Isa Itu bukan Bawa Kristen Tapi Bawa Kitab Injil Nabi Musa Bukan Bawa Yahudi Tapi Membawa Kitab Taurat Kita 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 Taurat Taurat Itu Jadi Rubah Pemahaman Yang Selama Ini Muncul Di Dalam Benaknya Anak-anak Kita Jangan Sampai Kita Pahami Seperti Itu Terus Yang Terakhir Yang Termasuk Iman Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Selain Iman Kepada Pokok-pokok Sifatnya Rasul Iman Pula Kepada Beritanya Nabi Berita Yang Terakhir Yang Harus Kita Imani Adalah Nabi Memberitakan Tentang Akan Adanya Hari Kiamat Adapun Mengimani Hari Kiamat Hendaknya Tiap Orang Mukalah Percaya Dan Meyakini Bahwa Pasti Akan Terjadi Hari Akhir Atau Hari Kiamat Maksudnya Kalau Dilihat Dari Kalimatnya Kiamat Itu disebut Hari Kebangkitan Atau Hari Dibangunkannya Semua Manusia Semua Makhluk Dibangunkan Oleh Allah Dari Kuburnya Yang Tidak Bangun Siapa Yang Tidak Bangun Semua Ini Tidak Bangun Yang Bangun Cuman Manusia Jin Dan Mala Kat Yang Bangun Itu Yang Lainnya Tidak Bangun Lagi Udah Hewan Tidak Bangun Tidak Bangun Yang Dibangunkan Oleh Allah Cuman Malaikat Jin Manusia Setelah Bangun Bagaimana Kemudian Digiring Mereka Kepadang Mahsyar Semua Semua Yang Hidup Oleh Allah Dimatikan Semuanya Dengan Tiupan Sangka Kala Yang Ditiup oleh Malaikat Israfil Alayhi Salam Ditiup Kemudian Mati Kemudian Ditiup Lagi Bangkit Semuanya Setelah Bangkit Maka Dikumpulkan Mereka Semua Kepadang Mahsyar Dia Mengatakan Mereka Bangkit Dalam Keadaan Telanjang Dia Mengatakan Dalam Keadaan Memakai Pakaian Waktu Dia Mati Dan Bicarakan Dalam Keadaan Mereka Nanti Akan Diberi Pakaian Akherat Berbeda Beda Ulama Tentang Bagaimana Keadaan Manusia Itu Nanti Akan Dikiring Kemudian Bangkitnya Dalam Keadaan Apa Bangkitnya Dalam Keadaan Tidak Seperti Waktu Mati Tidak Seperti Waktu Hidupnya Keadaan Ketika Dia Dibangkitkan Keadaannya Sesuai Amalnya Masing Masing Kalau Amalnya Jahat Maka Yang akan Tampil Wujudnya Jahat Kalau Amalnya Baik Yang akan Tampil Wujudnya Itu Baik Maka Ada yang Tampil Nanti Wujudnya Anjing Badannya Manusia Ada yang Wajahnya Babi Badannya Manusia Ada yang Wajahnya Separuh Tengkorak Semua Ada yang Dagingnya Terkelupas Ada yang Bangkit Dalam Keadaan Seperti Orang Yang Kesurupan Orang Yang Teler Macem-macem Keadaannya Orang Dibangkitkan Sesuai Amalnya Masing Ada yang Keadaannya Bau Sampai Orang Menjauh Tidak Mendekat Sama Dia Baunya Luar Biasa Sesuai Amalnya Ada yang Amal Zina Ada yang Amal Minum Ara Ada yang Amal Riba Ada yang Amal Masing-masing Akan datang Kepada Allah Nanti Dengan Keadaannya Sesuai Ahwalnya Sesuai Amalnya Di dunia Kemudian Setelah Digiring Dikumpulkan Di Badang Mahsyar Di Badang Mahsyar Mereka Akan Dikumpulkan Selama Berapa Seribu Tahun Parkir Di Badang Mahsyar Selama Seribu Tahun Seribu Tahun Itu Seribu Tahun Akhirat Atau Dunia Kalau Seribu Tahun Seribu Tahun Akhirat Satu Hari Akhirat Itu Seribu Tahun Dunia Satu Hari Akhirat Itu Seribu Tahun Dunia Kalau Seribu Tahun Akhirat Berarti Satu Juta Tahun Akhirat Satu Juta Apa Satu Miliar Satu Miliar Tahun Akhirat Satu Miliar Tahun Dunia Nah Ente Tiga Hidup 60 Tahun Kayaknya Nggak Habis Habis Jadi Jangan Kamu Bayangkan Oh Gampang Habis Mati Bangun Surga Surga Itu Selama Lamanya Kamu Cuma 60 Tahun Terus Masuk Surga Selama Lamanya Asik Kayaknya Kayaknya Singkat Padat Memuaskan Nggak Ini Habis Ini Cerita Yang Selama Ini Di Padang Masjar Parkir Ya Saja Sudah Seribu Tahun Setelah Parkir Seribu Tahun Maka Manusia Semuanya Mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Meminta Syafaat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Sebelumnya Mereka Meminta Pertolongan Kepada Nabi-Nabi Yang Lain Nabi-Nabi Yang Lain Mengatakan Kami Tidak Bisa Memberi Syafaat Sebelum Pintu Syafaat Dibuka Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Kalau ada yang Cerita Oh Nabi-Nabi Sebelumnya Ketika Didatangi Oleh Semua Manusia Menolak Kami Tidak Bisa Memberikan Syafaat Kami Tidak Bisa Ngasih Syafaat Jangan Diartikan Mereka Itu Tidak Punya Syafaat Banyak Yang Salah Arti Apalagi Ditambah Oh Mereka Semuanya Punya Dosa Nabi-Nabi Semuanya Punya Dosa Hingga Mereka Tidak Bisa Memberikan Syafaat Ini Cerita Yang Keliru Itu Mencacati Kenabian Cerita Yang Benar Mestinya Kamu Harus Katakan Mereka Ketika Didatangi Oleh Umat Oleh Manusia Mereka Mengatakan Kami Tidak Bisa Memberikan Syafaat Sebelum Pintu Syafaat Dibuka Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Setelah Rasulullah Meminta Kepada Allah Untuk Manusia Ditolong Dipindahkan Daripada Mahsyar Maka Allah Memerintahkan Malekat Untuk Menggiring Semua Manusia Dan Jin Ketempat Persidangan Nah Di tempat Persidangan Itulah Baru Muncullah Syafaat Syafaat Yang lain Dari Semua Nabi Nabi Jangankan Kok Nabi Jangan kan Nabi Anak Memberi Syafaat Kepada Orang Tuanya Orang Tua Ngasih Syafaat Kepada Anaknya Guru Ngasih Syafaat Kepada Muridnya Begini Semuanya Apalagi Nabi Masa Nabi Nggak Ngasih Syafaat Bagaimana Jadi Semua Nabi Nabi Itu Bisa Memberikan Syafaat Apabila Pintu Syafaat Sudah Dibuka Oleh Nabi Muhammad Jadi Parkir Berapa Tahun Ini Terus Pindah Ke Tempat Persih Sedang Akan Disidang Manusia Satu Persatu Orang Kaya Akan Disidang Selama Lima Ratus Tahun Orang Kaya Akan Disidang Selama Lima Ratus Tahun Lebih Lama Sidangnya Dari Orang Miskin Kalau Orang Miskin Cepet Yang mau Disidang Apa Nggak Punya Apa Mau Disidang Duit Enggak Punya Enggak Punya Sudah Enggak Punyanya Apa Enggak Punya Apa Apa Ya Allah Cepet Masuk Masuk Makanya Enak Jadinya Orang Miskin Jangan Sampai Kenapa Kok Saya Jadinya Orang Miskin Kamu Mau Diringankan Sama Allah Masuk Surga Biar Cepet Sampai Ada Seorang Sahabat Namanya Abdurrahman Bin Auf Radhi Allah Sini Abdurrahman Auf Ini Mengatakan Waktu Dengan Ceritanya Rasulullah Orang Kaya Itu Akan Disidangkan Lebih Lama 500 Tahun Dari Orang Yang Miskin Maka Kata Sayyid Abdurrahman Ya Rasulullah Mbok Ya Saya Jadi Orang Miskin Aja Oh Enggak Bisa Kamu Jadi Orang Kaya Kamu Paling Lama Nanti Hisap Kaya Nabi Yang Paling Lama Hisap Nabi Sulaiman Lama Hisap Artinya Akan Dipertanyakan Sebagaimana Harta Harta Itu Sebagai Bentuk Contoh Untuk Yang Lainnya Ini loh Nabi Dan Nanti Kalau Ada Orang Kaya Yang Kaya Ibadah Akan Dicontohkan Nabi Sulaiman Lihat Hartanya Sebanyak Apa Nabi Sholat Sunnah Jalan Zikir Jalan Sedekah Masih Jalan Silaturahmi Jalan Kamu Duit Paling Semiliar Sulaiman Putus Sholat Sunnah Putus Apa Kamu Ini Kalau Ada Orang Miskin Gak Bisa Ibadah Gak Sempet Ibadah Gak Mau Ibadah Dipanggilkan Nabi Allah Issa Miskin Mana Kamu Sama Nabi Issa Berapa Baju Kamu Berapa Rumah Kamu Masih Punya Kontrakan Dia Enggak Punya Kontrakan Baju Ada Dia Enggak Punya Baju Yang Lain Ibadah Dia Enggak Pernah Tinggal Ibadah Buat Contoh Nabi Baju 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 Enggak Enggak Ada Yang Baju Menolak Saya Salah Ya Allah Saya Salah Semua Yang Disidang Menerima Semuanya Disidang Itu Berapa Orang Disidang Milyaran Orang Disidang Satu Per Kalau Satu Orang Satu Hari Berarti Di tempat Persidangan Kita Berapa Hari Milyaran Hari Coba Ini Setelah Di Mana Pada Mahsyar Pindah Ketempat Persidangan Ini Milyaran Tahun Lagi Terus Setelah Disidang Maka Mulailah Manusia Berjalan Melewati Sirot Sirotnya Berapa Meter Sirotnya Berapa Meter Kira Sirotnya Perjalanan Kata Ulama Mendaki 30 Tahun Lurus 30 Tahun Turun 30 Tahun Akhir Jadi Tidak Terus Lewat Jembatan Itu Dekat Lari Cepat Surga Asik Bener Ini Masih Jadi Kita Untuk Surga Ini Masih Ribuan Tahun Jutaan Tahun Jangan Dibayangkan Mati Surga Langsung Makanya Kalau Sudah Tahu Urusan Dunia Kamu Harus Iman Juga Urusan Akhir Ini Harus Harus Kamu Iman Ada Padang Masyar Ada Tempat Persidangan Ada Jembatan Sirot Setelah Ini Tiga Kita Lewati Ujungnya Jembatan Ini Surga Jembatan Ini Dibentangkan Di Atas Api Neraka Gagal Lewat Masuk Berhasil Langsung Pintunya Surga Ini Satu Persatu Yang Akan Kita Alami Pada Kehidupan Setelah Kita Mati Setelah Kita Mati Kemana Maksudnya Kalau Kita Mati Maksudnya Di Alam Barzah Apa Itu Barzah Barzah Itu Pemisah Antara Dunia Dan Akhirat Namanya Barzah Jadi Belum Ke Akhirat Tapi Sudah Pergi Dari Dunia Belum Sampai Ke Akhirat Namanya Alam Barzah Di Alam Barzah Nanti Bangkit Lagi Baru Sampai Akhirat Ini Yang Harus Kita Ketahui Terus Setelah Disidangkan Untuk Apa Kita Disidangkan Disidangkan Kita Akan Diketahui Mana Amalnya Yang Baik Dan Mana Amalnya Yang Buruk Ada Yang Dimasukkan Oleh Allah Keteraka Ada Yang Dimasukkan Allah Kedalam Surga Yang Masuk Kedalam Surga Maka Mereka Masuk Surga Karena Anugrah Tidak Ada Satu Manusia Pun Masuk Surga Karena Amalnya Sendiri Tidak Ada Masuk Surga Karena Anugrah Allah Kalau Masuk Teraka Kenapa Karena Keadilannya Allah Begitu Adilnya Allah Maka Kamu Dimasukkan Kedalam Surga Kedalam Neraka Bukan Karena Allah Dolem Bukan Karena Allah Adil Kenapa Karena Bisa Saja Orang Yang Tadi Berbuat Maksiat Itu Kalau Allah Mau Dia Akan Dimasukkan Kedalam Surga Jadi Allah Itu Masukkan Orang Neraka Bukan Karena Maksiatnya Bukan Karena Allah Adil Nah Ketika Diadil Itu Allah Baik Apa Jelek Eh Waktu Allah Mengadili Manusia Yang Jahat Jahat Semua Ini Diadili Semua Masuk Neraka Neraka Itu Allah Baik Apa Jelek Baik Apa Apa Tandanya Allah Itu Baik Kan Bisa Aja Allah Waktu Di Akhirat Dimaafkan Semua Terus Masuk Surga Semua Kan Selesai Kenapa Kok ada Disidang Dan Neraka Ada Kalau Allah Tidak Menyiapkan Persidangan Di Akhirat Untuk Mengadili Orang-orang Yang Golem Di Dunia Allah Justru Gak Baik Kenapa Akan Diprotes Oleh Orang-orang Yang Di Dunia Belum Selesai Kejahatannya Contoh Ada Orang Korupsi Ada Orang Maling Barangnya Orang Ada Orang Menzinai Orang Ada Orang Bunuh Ada Orang Tapi Di Dunia Gak Sempet Kena Polisi Gak Ketangkep Terus Orang Yang Didolimi Orang Yang Dijahati Gak Seneng Hati Ya Allah Saya Dirampok Sama Dia Ya Allah Ya Allah Saya Dipukul Sama Dia Ya Allah Ya Allah Saya Diambil Uang Sama Dia Ya Allah Ya Allah Saya Di Akhirat Nah Ini Tolong Disidang Ya Allah Dulu Dia Yang Kata Allah Bukar Maafin Semua Wah Ya Gak Bisa Begitu Ya Allah Dari Sini Tuntutan Tuntutan Itu Terus Berlanjut Atas Kejahatannya Orang Yang Ada Di Dunia Di Akhirat Allah Adil Allah Jadikan Persidangan Yang Sangat Adil Seadil Adilnya Hingga Sekecil Apapun Amal Kita Akan Disidangkan Oleh Allah Subhanahu Ada Ada Tukang Panggul Kayu Kalau Habis Nebang Hutan Kayunya Dipotong Potong Dia Bagian Manggul Ke Kota Ke Pasar Nanti Dijual Sesuai Pesanannya Dia Hanya Bagian Nganter Dia Bukan Yang Punya Kayu Tapi Bagian Nganter Ini Girim Ke Anu Girim Ke Anu Waktu Dia Nganter Berhenti Makan Selesai Makan Ada Selilit Nyantol Maklum Makanya Daging Ayam Daging Kambing Jadi Ada Selilit Itu Kayu Yang Dipanggul Itu Ada Yang Pecah Sedikit Diambil Sama Dia Kecil Untuk Nyongkel Ini Disidang Bertahun Tahun Di Akhir Cuman Gara Gara Yang Oleh Dia Sudah Nggak Terpikir Lagi Dianggap Pasti Nggak Salah Cuman Minta Dikit Disidang Oleh Allah Ini Sudah Minta Hal Nya Belum Kayu Kecil Apalagi Koruptor Gimana Sidangnya Koruptor Sidangnya Orang Yang Korupsi Bermilyar Bagaimana Ini Cuman Ngambil Miliknya Orang Untuk Buang Selilik Udah Itu Disidang oleh Allah Diadili oleh Allah Ini namanya Allah Jadikan Keadilan Allah Lurus Maka Siapa Yang Jahat Akan Diadili oleh Allah Seadil Adilnya Ini bukan Allah Gak Baik Justru Dengan Adanya Pengadilan Allah Nampak Baik Orang Orang Yang Jahat Itu Oleh Allah Diberikan Hukuman Yang Setimpal Sebagaimana Yang Dia Perbuat Ada Orang Bunuh Orang Sepuluh Ketangkep Orang Kalau Bunuh Hukum Bunuh Bunuh Lagi Ya Begitu Disidang Sepuluh Orang Ini Nuntut Semua Orang Yang Pertama Maju Kenapa Dia Bunuh Orang Tua Saya Saya Tidak Terima Oke Terbukti Bunuh Bunuh Dia Mati Orang Pertama Pulang Yang Kedua Maju Lagi Gimana Pak Hakim Saya Juga Dibunuh Udah Mati Waduh Hidupin Lagi Harusnya Saya Tidak Terima Ini Masa Mati Orang Tua Saya Juga Belum Selesai Hukumannya Maka Lanjut Di akhirat Nah Itu Yang Sembilan Ini Bisa Nuntut Nanti Bunuh Mati Hidupin Ya Allah Tuntut Lagi Mati Hidupin Ya Allah Tuntut Lagi Terus Sampai Selesai Hukumannya Satu Persatu Tiap Tiap Orang Yang Didolimi Jadi Pengadilan Di akhirat Itu Bentuk Kebaikannya Allah Justru Bukan Dilihat Wah Allah Kok Jahat Justru Itu Baik Pengadilan Itu Tanda Kebaikan Allah Yang Ditampakkan Yang Melihat Keburukan Allah Kamu Melihatnya Masalahnya Kamu Penjahat Begitu Kamu Lihatnya Kasamatan Kamu Yang Didolimi Jadi Allah Baik Bangun Kamu Posisi Sebagai Penjahat Jadi Maunya Jangan Ada Pengadilan Ya Allah Bebas Aja Dasar Penjahat Selesai Jadi Disidangkan Oleh Allah Untuk Apa Yang Punya Amal Baik Maka Dia Akan Disegerakan Masuk Surga Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena Amal Amal Baik Jadi Apa Itu Tiket Alamat Amal Baik Bukan Yang Memasukkan Kamu Ke Surga Tapi Hanya Tiket Tiket Itu Allah Yang Ngasih Nanti Tiketnya Bawa Dia Yang Ngasih Tiket Kamu Suruh Bawa Ke Sana Masuknya Surga Bukan Karena Tiketnya Karena Dia Mau Kamu Masuk Bawa Tiket Bawa Masuk Bawa Tiket Bawa Masuk Yang Menyuruh Masuk Orangnya Apa Tiketnya Orangnya Tiketnya Diam Aja Kalaupun Nanti Kamu Bawa Tiket Tiketnya Nggak Boleh Masuk Ya Nur Kamu Saya Mau Masuk Ya Nggak Bisa Masuk Terserah Yang Punya Tempat Bukan Kamu Bawa Tiket Pasti Boleh Masuk Nggak Mesti Kenapa Karena Boleh Saja Saya Nggak Punya Tiket Kalau Yang Punya Tempat Mau Bisa Dimasukkan Siapa Saja Saya Nggak Punya Tiket Pak Masuk Aja Tenang Aja Saya Urusannya Oh Makasih Makasih Pak Bisa Masuk Dia Walaupun Nggak Punya Tiket Orang Dalam Ada No Backing Backing Ada Koneksi Koneksi Jadi Yang Punya Amal Baik Maka Disegerakan Oleh Allah Masuk Surga Yang Punya Amal Buruk Maka Terserah Allah Kalau Allah Berkenan Akan Diampuni Dan Dimasukkan Surga Bila Allah Tidak Berkenan Maka Akan Diadili Seadil Adilnya Maka Dia Akan Menerima Balasan Sesuai Dengan Apa Yang Dia Perbuat Kalau Dia Kafir Neraka Yang Selama Lamanya Kalau Dia Masih Mu'min Yang Maksiat Dia Menimpa Salahnya Kemudian Salahnya Selesai Maka Dia Akan Diangkat Masuk Kedalam Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Maka Apabila Allah Berkehendak Menyiksanya Maka Dengan Keadilan Allah Dan Apabila Allah Berkehendak Mengampuni Maka Itu adalah Anubra Allah Fadal Ya Allah Ada pun Orang Kafir Ini pendapat Yang Lain Ada pun Orang Kafir Tidak Ditimbang Amalnya Tapi Langsung Masuk Noraka Udah Gak Pake Ini Bypass Ini Langsung Tol Ini Bypass Cepat Udah Gak Pake Pos Pos Enggak Kelamaan Kafir Masuk Udah Gak Pake Kelamaan Kalau Masih Mu'min Ada Pos Satu Karena Si Roj Jembatan Sirot Yang Panjangnya Ribuan Tahun Itu Pos Pertamanya Itu Syahadat Kalau Pos Pertama Sudah Gak Lulus Maka Ini Langsung Noraka Selama Lamanya Udah Gak Pake Ditawar Lagi Gak Lulus Pos Pertama Neraka Selama Lamanya Lulus Pos Pertama Masuk Pos Kedua Tanya Bab Solat Mulai Nanti Pos Pertama Apa Syahadat Menentukan Kamu Mu'min Atau Kafir Pos Kedua Oh Berarti Kamu Sudah Mu'min Masuk Mulai Tanya Bab Solat Mulai Bab Puasa Mulai Bab Zakat Haji Terakhir Nanti Bab To Haroh Bersuci Cebok Gimana Kamu Dituntuk Di situ Cara Wuduknya Bagaimana Cara Mandinya Gimana Itu Ramelah Banyak Orang Masuk Teraka Gara-gara Gak Cepok Kalau Kencing Supir Supir Jalan Kayak Kura-kura Doang Nanti Air Ada Begitu Hati-hati Itu Ya Jadi Orang Kafir Itu Langsung Masuk Teraka Ada pun Orang Mu'min Ada Yang Langsung Surga Ada Yang Mampir Dulu Orang Mu'min Itu Ada Yang Lewat Tol Langsung Surga Ada Yang Gak Lewat Tol Bawah Kena Lampu Merah Kena Macet Kena Nyampe Juga Nanti Jmer Lama Aduh Atas Tol Langsung Nyampe Ini Gak Pake Repot Lagi Gak Ada Pertanya Macem Macem Ada Yang Mentok Perapatan Markir Dulu Mentok Bakal Orang Mumin Yang Gak Bisa Melewati Jawaban Bagaimana Mereka Akan Masuk Neraka Digodok Sesuai Amal Perbuatannya Naik 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 Tempat Semula Jalan Lagi Ke Pos Setelahnya Bukan Langsung Surga Bukan Digodok Ini Udah Dosanya Selesai Naik Lewat Lagi Pos Berikutnya Kena Dosa Lagi Masuk Lagi Disidang Satu Per satu Dosanya Akan Bukan Terus Sekali Neraka Langsung Surga Enggak Dosa Sholat Masuk Ninggal Sholat Sekian Kali Dihukum Naik Lagi Bicara Puasanya Puasa Gimana Pernah Tinggal Masuk Lagi Hukum Lagi Naik Lagi Bicara Zakat Gimana Pernah Tinggal Zakat Fitrah Pernah Masuk Lagi Naik Lagi Terus Sampai Nanti Selesai Satu Per satu Kesalahannya Akan Dijalani Apabila Allah Berkenan Mengampuni Baka Akan Diampuni Kalau Enggak Ya akan Menerima Satu Per satu Kesalahannya Sesuai Dengan Keadilan Allah Diadili Seadil Adil Ini Kalau kamu Kau punya Amal Sedikit Baik Sesurga Sedikit Aja Amalnya Dibilain Sama Allah Kalau Punya Amal Jelek Maka Amalnya Bisa Diringankan Oleh Allah Bisa Amalnya Diberatkan Oleh Allah Itu Bisa Menjadikan Amal Yang Kecil Diberi Pahala Yang Banyak Dosa Kecil Diberi Dosa Apanya Kesalahannya Kecil Dosanya Boleh Saja Oleh Allah Ya Jadi Orang Kafir Tidak Ditimbang Amalnya Langsung Masuk Teraka Menurut Sebagian Ulama Setelah Ditimbang Amalnya Kemudian Berjalan Melewati Jembatan Sirot Yang Bawahnya Jurang Teraka Ujungnya Adalah Surganya Allah Mudah-mudahan Kita Bisa Melewati Jembatan Dengan Mudah Dan Sampai Pada Ujungnya Dimasukkan Surga Alay Allah Subhanahu Wata'ala Hari Kiamat Juga Disebut Namanya Hari Akhir Kalau Hari Kiamat Hari Kebangkitan Kalau Hari Akhir Hari Dimana Setelah Itu Tidak Ada Hari Lagi Disebut Hari Terakhir Hari Yang Terakhir Hari Itu Apa Halo Hari Itu Apa Hari Itu Apa Hari Itu Siang Malam Itu Hari Hari Kalau Tidak Ada Malam Tidak Ada Hari Karena Ada Siang Ada Malam Maka Ganti Hari Di Akhirat Tidak Ada Malam Siang Terus Terang Terus Jadi Hari Apa itu Hari Hari Apa Tidak Ada Hari Kalau Kiamat Hari Jumat Setelah Itu Tidak Ada Hari Sabtu Lagi Sudah Tidak Ada Sabtu Tidak Ada Kenapa Matahari Tidak Tenggelam Lagi Matahari Tenggelam Di dunia Doang Nanti Sudah Tidak Ada Terang Berarti Tidak Ada Malam Tidur Dung Ngapain Tidur Di surga Kok Tidur Kok Sayang Banget Di surga Tidur Aduh 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 Di surga Itu Melek Selamanya Tidur Tidur Itu Di sini Tidur Itu Kalau kata Ulama Yang Sudah Di dunia Itu Amal Tempat Amal Per Sedikit Tidur Tidur Dimana Pak Giyai Tidurnya Dikubur Tidur Itu Sudah Amal Kamu Nanti Bangkit Melek Lagi Selamanya Nggak Merem Lagi Kamu Untuk Apa Menikmati Hasil Yang Kamu Upayakan Di dunia Kalau Neraka Ya Kamu Melek Untuk Menikmati Neraka Selamanya Aldab Kalau Kamu Surga Ya Melek Untuk Menikmati Surga Kenikmatannya Selamanya Jadi Nggak Ada Surga Tidur Nggak Ada Capek Capek Itu Dunia Surga Nggak Ada Gia Nggak Kenal Capek Nggak Kenal Pegel Pegel Itu Di dunia Di akhirat Nggak Ada Begitu Aman Ada Orang Tua Nanya Sama Rasul Saya Di Surga Nggak Nangis Ya Ya Rucu Saya Nggak Maksud Nggak Begini Bentuk Kamu Masuk Tapi Mudah Nanti Di Sana Nggak Tua Begini Nggak Ada Jadi Di Surga Itu Semuanya Dalam Keadaan Usianya Sama Seperti Nabi Allah Isa Alaih Salam Diberitakan Semuanya Usianya 33 Tahun Seger Seger 33 Tahun Rata Semua Nggak Ada Iri Nggak Ada Ada Yang Tua Semua Rata Tingginya Sama Umurnya Sama Semua Rata Semuanya Dalam Keadaan Diberkahi Oleh Allah Dirahmati Oleh Allah Dan Mendapatkan Kebahagiaan Untuk Selama Lamanya Mudah-mudahan Kita Menjadi Bagian Orang-orang Yang Dimasukkan Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yang Terpenting Kita Mendapatkan Kerido An Allah Asih Sayang Allah Karunia Allah Rahmat Ya Allah Hingga Kita Di Dunia Selamat Sampai Di Akhirat Mendapatkan Keselamatan Amin Ya Rabbal Alamin Ini Saja Kita Terus Tanya Akan Datang InsyaAllah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah